Kalau kita mau bisa jualan, kita mau bisa menguasai mall tersebut, berarti langkah pertamanya adalah kita harus eksis dulu di mall itu. Berarti kita harus ada dulu dong di dalam mall internet ini. Masuk akal kan ya, Laksa? Betul. Kalau di tahapnya, bahasanya anak-anak agensi itu adalah tahap aware. Ah, oke. Aware. Aware, ya. Orang harus aware dulu. Betul. Berarti langkahnya kalau pertama sebutnya adalah... Mari saya bagikan pandangan saya. Sekali lagi saya belum tentu benar dan ini betul-betul pengalaman nyata dari bangun bisnis sendiri dan juga dari membantu banyak pemilik bisnis dari yang besar tadi sampai yang imut, bahkan nggak kecil lagi, bukan UMKN lagi, tapi imut katanya gitu ya. Nah, jadi gini. Jadi kita bayangkan internet. Banyak dari kita ngalamin para pemilik bisnis. Kok johanat, ayah ini kita ngomongin isunya dulu, problemnya gitu ya. Laksa gitu. Jadi banyak, banyak. Nanti laksa bisa nambahin isu-isunya. Bener nggak yang di alamin para pemilik bisnis itu? Jadi, kok johanat, saya tuh tahu bahwa dunia itu bergeser ke digital. Gitu kan ya. Ada orang yang berpikir begitu. Ini entrepreneurship pertama. Jadi, saya mau masuk, coach. Saya udah coba masuk. Itu yang namanya Facebook ad, Instagram ad. Tapi, coach, ya ampun. Kita udah bayar, gak macer. Ya, kagak ada yang beli. Akhirnya, gitu kan. Itu pertama. Kisah kayak gitu. Banyak nggak tulah ketemuin kayak gitu juga? Wah, itu pertanyaan banyak sekali. Biasanya yang konversional bisnis, event yang udah besar pun, dia baru masuk ke dunia digital, itu banyak salah persepsi mengenai objektif disitu. Yang tadi kan, kita bicara tentang return on and off investment ya, katanya. Oke, kita bayar digital 200 juta, tapi kok nggak balik-balik nih? Borok-borok balik kayak nggak ada pemsel sama sekali, kayak gitu. Nah, itulah yang sering di alami sih, coach. Nggak cuma UMKM ya, tapi termasuk pusat-pusat yang besar sebenarnya konvensional, tapi mereka itu mengalami hal salah objektif itu loh tadi. Iya, betul. Itu satu tuh gitu. Jadi gini, kendala pertama entrepreneur, dia mau punya duit, mau masuk ke dunia digital, mau masuk ke digital marketing, mau masuk ke internet, dia udah coba, tetapi ternyata ya gitu deh. Mungkin karena nggak tahu caranya, ya boncos gitu kan. Jadi kayak buang garam ke laut, itu yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua adalah, waduh, saya mau masuk coach Anas, tapi nggak ngerti itu internet luas banget ya, dan berkembang cepat banget. Kayaknya saya ketinggalan nih coach ya, baby boomers, dan sebagainya gitu ya. Itu yang kayak gitu. Lalu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah tipe pemilik bisnis yang merasa bahwa internet, digital marketing, buat apa orang gue gedein bisnis gue udah belasan tahun, puluhan tahun. Itu lu lihat tuh, customer aja ngantri kok beli, nggak perlu internetan-internetan, nggak perlu digital marketing, ya kan. Tapi apa yang terjadi adalah ternyata bisnisnya makin lama makin turun. Karena kita harus menguasai dua dunia ini memang gitu. Betul, betul. Itu yang dialami. Ada lagi, tipe entrepreneur, yang modelnya adalah dia berusaha untuk masuk, tapi terus boncos, terus ya udah nggak berani lagi. Pokoknya nggak usah, udah pokoknya nggak deh. Udah pokoknya gue maksud personal aja gitu kan. Tapi kita nggak usah. Dinosaurus itu punah karena bukan apa-apa kan, karena tidak berubah gitu. Telat beradaptasi ya coach ya. Setuju banget, setuju banget. Oke. Jadi makanya, yuk sekarang kita bahas. Cara pandang saya, dan kita terapin di bisnis-bisnis saya, dan di bisnis banyak klien-klien kita, dan berhasil. Begini, internet itu bayangkan dunia yang lain. Jadi luas banget. Atau gini lah, gampangnya. Internet itu bayangkan adalah sebuah mall. Saya pengen pakai metafora dulu nih buat semuanya. Sebuah mall gitu ya. Jadi, internet itu sebuah mall. Yang kita belum pernah masuk. Apapun bisnis kita ya, mau bisnis kita, sorry, bisnis kita mau yang barang, produk ya, produk atau jasa, mau bisnis customer, mau bisnis to business lah. Pokoknya internet sebuah gedung. Sebuah apa ya, sebuah mall. Nah, udah gitu. Berarti, kalau kita bisa laku di dunia itu, langkahnya ada tiga, kalau menurut Coach Johannes Kepauli. Sekali lagi, ini pandangan saya yang, saya senang membuat segala sesuatu yang kompleks jadi simpel. Karena saya yakin the power of simplicity gitu loh, Laksa. Tapi mungkin nanti langkah, teman-teman di agensi ini pasti akan lebih go down, bisa sampai detail banget, sampai ke teknik, pakai metafysel, metafysel. Itu udah, dan kita selesai semuanya. Saya akan dari helikopter ke you dulu, buat para pemilik bisnis dan entrepreneur gitu. Jadi, pertama berarti ada tiga langkah kan? Saya bilang tiga langkah, dan di dalamnya ada sembilan strategi. Jadi, saya akan bagikan cepat di Clubhouse dan Instagram ini. Jadi, yang pertama, ada tiga langkah ya, langkah pertama dulu. Menurut Coach Johannes Kepauli, langkah pertamanya, kalau kita mau bisa jualan, kita mau bisa menguasai mall tersebut, berarti langkah pertamanya adalah kita harus access dulu di mall itu. Berarti kita harus ada dulu dong di dalam mall internet ini. Masuk akal kan ya, Laksa ya? Betul, kalau di tahapnya, bahasanya anak-anak agensi, itu adalah tahap aware. Ah, oke, aware. Ada universitas nih sama anak-anak ya, ilmunya. Aware, iya, orang harus aware dulu, betul. Berarti langkahnya, kalau Coach Johannes, sebutnya adalah, dan framework ini bukan saya baca dari teori, tetapi saya pikir, saya formulasikan, dan saya merasa bahwa harusnya tiga langkah ini. Nah, strategi existence, di dalamnya minimal kita harus melakukan tiga strategi. Jadi, langkah strategi existence, kita harus bagi dalam tiga strategi. Kita harus bisa melakukan tiga strategi. Makanya tadi tiga langkah, setiap tiga langkah ini ada tiga lagi strategi, maka totalnya ada sembilan. Saya akan bagikan cepat, sehingga nanti kita bisa lebih tanya jawab gitu ya. Nah, jadi, langkah strategi existence, ada tiga strategi yang bisa kita lakukan. Kalau saya menyebut yang pertama, ini benar-benar basic banget. TK-nya digital marketing, TK-nya basic-nya internet gitu. Tapi, banyak orang merendahkan back to basic. Padahal, kunci kita sukses, harus back to basic. Kita kadang terlalu advance, melupakan yang basic, dan akhirnya kita nggak kemana-mana. Nah, basic-nya, strategi pertama, saya menyebutnya SES. Search Engine Friendly. Maksudnya apa tuh, Coach Johannes? Jadi, maksudnya gini, kalau di mall, kita belum pernah masuk ke mall internet, berarti kita harus punya toko lah gitu kan ya. Tokonya bisa sewa, bisa beli sendiri, bisa numpang sama orang lain, tokonya punya toko. Nah, berarti kalau di internet, simpelnya, kita harus punya website. Dan website ini jangan sekedar bikin website. Karena kebanyakan orang bikin website for the sake of beauty. Bagus. Apalagi web developernya benar-benar orang-orang desain. Yang taunya desain, tapi nggak tahu tuh, kegunaan secara SEO, SEED, SEF tuh nggak tahu. Bikin aja desain. Nah, kalau kita nggak tahu sebagai bisnis owner, kita bayar. By the way, nggak semua website designer begitu ya. Tapi banyak yang kayak gitu kalau Anda nggak tahu caranya. Dan apa yang terjadi? Website Anda bagus, tapi ternyata nggak friendly sama robotnya mesin pencari. Kalau sekarang, ya Google lah intinya, robotnya Google. Berarti kita harus engine friendly dulu. Aduh, coach analyst basic banget. Iya, makanya kan saya mau bagiin yang basic dulu. Kenapa? Karena kalau nggak basicnya benar, kita bangun gedungnya terus sampai ke atas, ya roboh lah kalau basicnya nggak kuat. Nah, salah satunya, kita perhatiin nggak waktu kita bikin website? Bagaimana? Saya nggak akan bahas terlalu teknikal. Berusaha untuk tidak teknikal gitu ya. Biar kita pakai bahasa, jangan pakai bahasa Mars. Kita pakai bahasa bumi dulu. Contohnya waktu bikin website. Apakah kita perhatikan meta title-nya? Ya, itu pun berubah terus ya. Terakhir saya baca yang saya tangkap adalah 70 huruf pertama itu penting banget muncul di Google. Ya, meta title. Meta description gimana? Kita lihat nggak? Kadang-kadang orang yang bikin website, meta title sama meta description. Betul. Bener nggak, Laksa? Betul. Saya nambahin dikit ya, coachnya. Untuk yang search engine friendly ini, sangat-sangat ini, coach apa? Bener, saya setuju banget. Cuma teman-teman, kalau ini dari sisi teknikal saya izin pairing ya, biar gampang. Kalau teman-teman udah punya website, mungkin dari sisi visual itu bagus lah, saya yakin. Udah keren, segala macem. Tapi kok nggak ada traffic gitu ya? Nggak ada di SEO-in, susah banget. Kita optimasi search engine-nya itu susah banget. Nah, itu tadi yang bilang coach Johannes bener, itu search engine friendly. Jadi, bikin website itu nggak melulu, cuma visual. Tapi yang lebih penting lagi, ya sama-sama penting lah. Yang penting juga itu adalah optimasi search engine friendliness-nya di situ. Nah, cara ceknya gimana? Ini saya ngomong secara teknis ya. Kalian bisa menggunakan tools gratis. Kalau teman-teman nanti kalau punya website di sini, boleh live coba. Nanti coba skornya berapa, search engine friendly-nya. Itu di gtmatrix.com. Golf, Tango, Mama, Eko, Tango, Romeo, India, X.com di situ. Atau kalian coba cari aja dulu gtmatrix, gtmatrix, using gfsgolf.com. Atau kedua bisa menggunakan Google Speed Insight. Nanti bakal di cek di situ. Nanti di situ akan dapat free report dan free suggestion on page-nya apa aja yang websitenya harus dibenerin. Nanti kalian bisa kasih report itu ke developer kalian. Website developer kalian atau kalian udah emang develop sendiri. Nanti bisa kalian optimasi satu per satu. Dia nanti akan baca toolsnya satu. Misalnya, websitenya terlalu banyak gambar yang kegedean misalnya. Atau dari codingannya ada yang bermasalah di sini. Makanya nggak search engine friendly. Nah, itu semoga bisa insightful lah Coach Yohanes dan teman-teman buat dari sisi teknikal ini. Kalian bisa coba dan itu for free. Dan almost all search engine optimizer seluruh dunia akan menggunakan tools tersebut. Thank you. Wah, ini belajarnya seru banget nih Laksa. Saya kasih dari sisi. Akhirnya komputer strategi. Lalu Laksa bisa menambahkan dengan tools-tools yang teknikal sedikit lah ya. Biar teman-teman belajarnya lengkap di sini gitu ya. Bisa langsung praktek lah Coach. Jadi masuk ruang. Ini kayaknya kita kalau bahasnya kayak gini kita kelarnya sampai strategi ke-9 jam 12. Sepertu biasa itu. Kalau buka ruang sampai pagi-pagi. Sampai kayak gitu lah. Oke. Kita terusin Laksa ya. Kita terusin. Jadi itu baru strategi pertama dari langkah pertama. Yaitu eksis dulu dong di mall internet ini. Punya website lah minimal gitu kan. Beli domain murah. Hosting juga bisa terjangkau lah. Kalau nggak kan susah. Tapi ini belum apa-apa. Ini baru eksis doang. Belum apa-apa. Baru SEF gitu kan. Nah SEF tuh banyak ya. Seperti yang Laksa bilang tadi. Bukan cuma meta title, meta description. Banyak lah. Nanti macam-macam lah. Juga hati-hati sama image kita. Kalau di-upload isinya IMG-2021-0000. Buat apa gitu kan. File naming is very important gitu ya. Jadi kalau saya tuh ngingetin team digital marketing saya. Dan internal dan eksternal. Ayo. Kita back to basic nggak gitu. Bahwa sampai file naming video. File namingnya image. Kita bener apa nggak. Karena itu bisa jadi SEO. Assert engine dulu. Assert engine friendly. Strategi kedua. Di langkah pertama. Yang namanya existence. Adalah basic jawabannya. S-E-O. Ya kan. Search engine optimization. Nah ini kalau bagi yang basic banget. Karena saya janji mau bagikannya dari basic dulu. Bahwa kita itu harus sangat disukain sama robotnya Google. Gitu kan ya. Nah berarti kan banyak tuh hal-hal yang lain. Yang misalnya yang harus kita lakukan di website kita. Sehingga search engine optimization. Optimal lah search engine-nya. Banyak hal-hal yang teknis. Yang mungkin. Laksa mungkin bisa tambahin satu dua hal. Tips gitu. Sehingga. Setelah coach. Supaya. Kita SEO. SEO dulu aja. Ini strategi kedua. Setelah strategi pertama SEF. Sekarang kita ngomongin strategi kedua SEO. Laksa mau nambahin sesuatu. Oh saya ya. Oke coach saya nambahin satu dua hal lah ya. Oke sebenarnya SEO itu penting ya. Search engine optimization. Nah kalau di dunia saya dari kacamata praktisi. Itu kita sebutnya adalah search engine marketing. Jadi search engine marketing itu dibagi menjadi dua coach. Yang pertama adalah search engine optimization. Which means itu kita jalankan secara organik. Apa namanya dari. Itu ada dua cara ya. Dari sisi on page. Itu organik ya by the way. Organik itu untuk yang SEO. Dari sisi on page dan off page. On page itu ya optimisasi website-nya sendiri. Tadi benar kata coach Johannes itu robot Google itu. Atau robot search engine manapun Yahoo, Google, Bing dan lain-lain. Itu akan suka dengan website dengan skor yang bagus. Terutama ya tadi dengan cara ceknya gimana. Robot itu suka apa enggak. Bisa dicek di jtmetrics.com yang tadi. Atau Google page with insight di situ. Nanti kalian akan dapat. Silahkan. Jadi SEO ini berarti kuncinya adalah kita. Mau pilih dulu keyword mana. Atau kata kunci yang mau kita kuatai. Pilih dulu. Which is ada di keyword planner. Ada di Google. Google mana? Google AdWords ya. Sekarang juga ya. Ini selain itu kalian bisa cukup. Kalau untuk keyword research. Saya tambahin. Keyword research itu juga sangat penting. Setuju banget. Karena ya itu. Kayak paling penting ya. Keywordnya kan kita SEO. Kita mau ketik gitu ya. Cara paling bisa dicoba gratis. Itu Google Keyword Planner. Ah sorry. Google Keywords Planner. Which means kalian nanti daftar dulu ke adwords.google.com. Nanti di situ nanti baru. Nanti bisa akses Google Keyword Planner. Dan yang kedua. Kalau mau cepat. Gampang. Dan bagus. Tapi berbayar. Ini semua optimizer search engine itu semuanya hampir pakai. Ini namanya aharefs.com. Itu juga bagus banget untuk kalian subscribe. Keyword Planner. Yang teribuat. Banyak tools tuh. Jadi intinya. Saya tambahin lagi ya. Jadi intinya. Strategi kedua kita. Karena gini kan. Kebanyakan entrepreneur bingung. Wah internet gimana sih. Makanya saya bikin langkahnya. Dan saya terapin langkahnya. Dan it works gitu. Jadi strategi kedua. Untuk akses. Langkah pertama kan akses. Ini masih cuma akses loh. Belum ngapa-ngapain ini akses. SEO. Kenapa SEO penting? Kenapa kok. Kenapa sih Coach Yohanes menyarankan langkah pertama akses dulu. Karena gini. SEO itu artinya gini. Your calon customer. Your future customer. Your potential customer. Itu udah lagi ketik kata kunci loh. Di mesin pencari udah lagi mau cari. Berarti purchase intentionnya jauh lebih penting. Jauh lebih kuat. Karena dia sudah lagi mencari. And by the way. Kalau Anda merasa bisnis Anda adalah B2B. Dan merasa bahwa internet atau SEO hanya untuk B2C. Anda salah total. Karena riset yang saya baca adalah 95% B2B. Itu justru akan mencari dulu di Google. Sekarang kita bicara search engine Google lah ya. Karena majority-nya Google gitu ya. Walaupun masih banyak yang lain. Mereka mencari dulu gitu. Dan banyak cerita klien-klien kita. Begitu kita fokusin ke SEO. Oh, omsetnya naik. Luar biasa gitu. Bisnis coach kita bantuin mereka untuk. Ayo bu, kita cari digital marketing agency. Kita tahu keyword apa. Dan kita bikin supaya bisnisnya betul-betul ada di halaman pertama Google. Search engine result page. Sehingga. Karena kan itu cuma 10 link ya. Sampai sekarang 10 link kan laksa ya. Yang the first page ya. Betul-betul. 10 link. Bayangin. Kita harus muncul di 10 link itu. Untuk kata kunci yang kita mau kuasai. Betapa berantemnya kita sama yang lain. Ya nggak sih? Dan dulu ada cerita klasik di Gratio. Klien kita senang banget muncul di halaman pertama Google. Terus kemudian lari-lari cari coachnya. Dia bilang, Coach, thank you coach. Aku udah muncul di halaman pertama Google. Lalu bisnis coach di Gratio bilang, Ibu ngetiknya apa? Lalu dia bilang, Dia sebutin nama mereknya gitu kan. Misalnya lah ya. Nama mereknya GoGoGo gitu. Ini loh coach. Sepatu GoGoGo. Ini contoh ya. Saya nggak sebutin merek aslinya ya. Sepatu GoGoGo. Lalu kemudian coachnya bilang, Bu, Ibu kalau ngetik mereknya Ibu, ya kemungkinan keluar sih. Cuman pertanyaannya gini, Bu. Kira-kira calon customer Ibu yang belum tahu merek Ibu sama yang sudah tahu merek Ibu, lebih banyak yang mana, Bu? Dia mikir sebentar. Banyakan yang belum tahu sih. Nah, kalau gitu, Bu, berarti kan kita orang-orang yang belum tahu mereknya Ibu, dia ngetiknya apa, Bu? Itu yang harus kita kuasai. Berarti kemungkinan dia nggak ngetik mereknya Anda, nggak ngetik brandnya kita. Gitu, ya kan? Jadi, itu yang langkah kedua. SEO. Banyak tips yang harus kita kuasai, saya nggak akan bahas lengkap. Kenapa? Karena nanti kita kebanyakan bahasa Mars. Tapi intinya, tangkap dulu tadi, bayangin ada piramid besar. Langkah pertamanya adalah existence. Kita udah bahas strategi pertama di langkah pertama, yaitu yang namanya SEF, search engine friendly. Kita lagi ngomongin yang strategi kedua, yaitu SEO, search engine optimization. Nah, kita harus kuasai itu, tahu keyword apa, lalu kita mungkin bisa chunking up, bisa chunking down, kita bisa long tail, bisa short tail, tokohnya kita kuasai apa. Lalu kemudian kita mulai isi yang di website kita. Ya, tadi Laksa tadi bilang apa? Ada yang di off-site, ada yang di, apa tadi isi Lamo Laksa? Off-page, itu untuk yang ini ya. Untuk off-page itu kita menggunakan PBN-nya. Tuh kan, bahasanya Laksa kan bahasa Mars kan. Tapi Coach, aku mau nambahin satu trik-trik yang bisa instant gitu loh. Kalau SEO organik kan kita butuh kayak sekitar berapa bulan ya. Ya, ya, ya. Sorry, ada motor di samping mobil. Apa namanya? Kamu test driving loh ya, hati-hati. Kamu nyetir ya? Enggak sih, ada pakai suku. Oke, oke. Ya, kamu menemukan motor dulu ya? Ah, Laksa. Gak apa-apa, ini harusnya udah jelas sih. Jadi ada satu cara, kan kalau yang SEO itu kan organik dan harus mengumpat sampai 6 bulan ya untuk naikin, bisa di first page, beberapa keyword. Tapi ada satu cara, cepat teman-teman dan murah juga dan efektif juga biar kita bisa namanya di first page tuh. Nah, SEO, SEM ya? SEM, ya, kita bilangnya pakai... Apa? Jangan dulu, kita jangan mau SEM. Oh, jangan dulu. Nanti ya, Coach ya. Oke, silahkan, silahkan, Coach. Tuan-tuan, Laksa. Karena kan ini buat bikin... Saya udah semangat aja. Bukan buat orang... SEM kita dulu, teman-teman di sini yang masih belum tahu, tenang aja SEM kita timpon. Ntar saya masih ke SEM. Karena gini loh, Laksa. Sayangin, kita baru di langkah pertama yang paling basic. Oh, ini baru langkah pertama basic ya, Coach. Saya udah semangat banget. Kamu udah di langkah keduanya, kalau kalau tidak kok jahana, segitu kan ya. Nah, langkah pertama. Ya, ntar Coach atur deh, nanti kapan yang saya share soal AdWords, saya bisa share deh. Saya udah semangat banget. Iya, pasti. Pasti, abis ini. Abis ini kita ngomong. Oke, siap. Siap, Coach. Langkah pertama adalah strategi eksisten tadi udah, SEF sudah. Sekarang kita lagi di strategi kedua, namanya SEO. Ya, banyak strategi yang harus kita lakukan di off-site maupun yang di dalam site. Di dalam, intinya gini, kita harus isi banyak kata-kata kalau Google itu peraturannya berubah terus gitu ya. Ada yang bilang, robot itu senangnya 500, minimum 500 kata-kata dalam satu page misalnya. Baru dibaca, dikunyah sama dia. Kalau lu bikinnya kecil-kecil, ah, udah lah gue tinggalin karena kan internet luar biasa banget. Jadi berarti kita harus bikin banyak. Pressness juga disukain sama si robot. Tapi ini berubah-berubah terus. Internet tuh hari ini ngomong, besok bisa berbeda gitu ya. Tapi you know the fundamentals bahwa kita harus kuasai keyword. Keyword-nya lalu kita mulai bombardir secara positif sehingga ada di dalam website kita dan ada yang di off-site. SEO salah satu lainnya lagi adalah backlink. Berarti kita harus punya di website-website orang yang cukup credible. Bukan orang ya, website yang credible di mata robotnya Google. Jadi kita taruh backlink di situ. Backlink ke website kita. Akhirnya page ranknya website kita akan makin lama makin kuat. Itu langkah kedua, SEO. Nah, saya mau jelasin, bukan langkah, sorry. Strategi kedua. Ada strategi ketiga. Masih dalam satu baris nih ya, karena ini masih, tadi Laksa tuh, kalau ngomong sama orang teknikal yang udah expert, dia akan loncat tuh ke situ-situ. Tapi pemiliknya dulu temboknya. Bener nggak Laksa? Tahu dulu, berpikirnya. Jadi ntar ngomong sama digital marketing agency enak banget gitu. Nah, langkah ketiga yang kita sarankan di Gratio Practical Business Coaching dan kita terapkan di bisnis kita, di bisnis-bisnis klien-klien kita. Dan berhasil adalah saya menyebutnya bukan SEO. Dan banyak orang belum tahu ini. Ya, Laksa. Mungkin Laksa mah udah makanan sehari-hari. Tapi banyak orang belum tahu. Saya menyebutnya adalah SED. Search Engine Domination. Artinya apa, Coach Anas? Artinya, jangan cuma punya satu website doang. Ngapain? Kenapa nggak kita muncul di halaman satu Google begitu kita memutuskan, kita mau menguasain yang namanya yang namanya adalah keyword-keyword atau kata-kata kunci ini, maka kita mulai beli beberapa domain yang lain, ya. Lalu kita juga harus kuat di social media, salah satunya yang cukup kuat kalau link sama keyword yang kita mau kuasai. Wikipedia, lalu kita juga punya banyak sih. Anda bisa bikin blogspot gratis. Kalau sampai sekarang mungkin blogspot itu blogger.com ya, itu blogspot itu masih gratis kayaknya. WordPress kita gratis. Gitu. Benar ya, Laksa ya? Kalau saya salah, benar. Betul, 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 betul kok. Tapi intinya, kita udah ngerti, oh, ada website gratis, kita pasang aja domainnya, asal kita ngerti SEO-in mereka, gitu loh. Oh, ada WordPress, oh, nanti ada, apapun namanya nanti, ya, kita ikutin, kita udah ngerti konsepnya. Oh, jadi maksud Coach Yohanes, di langkah pertama, supaya kita bisa menguasai mal internet adalah langkah eksisten. Untuk bisa eksisten, ada tiga strategi minimal yang harus kita lanjutkan. Pertama, FIF, saya ulangi langkah pertama dulu, FIF, search engine friendly, berarti website kita harus benar-benar disukain sama Google robotnya, karena kita tuh kasih makanan-makanan yang enak buat dia, gitu ya, itu pertama. Jadi, kalau di mall itu, berarti kita ada toko dulu. Mau pinjem toko orang, kek? Mau pakai boot, kek? Mau beli toko sendiri, kek? Terserah, tokonya yang pasti, kita harus eksist dulu. Dan toko kita, itu harusnya, ini belum ngomongin traffic ya, toko kita itu harusnya, paling enggak disukain sama orang-orang yang lewat. Itu satu. Yang kedua, strategi kedua, SEO, search engine optimization. Artinya apa? Kalau orang datang ke mall internet, dan dia tanya di depan tuh, yang jagain, yang tahu direktorinya, kan biasanya ada orang tuh, kita nanya di resepsi mall. Terus dia tanya, eh, kalau di sini toko sepatu wanita yang merek lokal, di mana ya? Nah, orang itu tuh, harus top of mind, jawabnya tokonya Anda. Gimana caranya tuh kan? Kalau di internet ada, namanya SEO tadi. Atau dia buka komputernya, yang muncul tuh di komputer dia, itu tokonya Anda. Gitu loh. Itu bisnisnya Anda. Enggak harus toko ya, bisnisnya Anda gitu. Atau ada directory di mall yang benar-benar, karena saya orangnya simple ya, saya pengen bikin sesuatu yang kompleks, simple gitu lah. Jadi bahasa saya, bahasa bumi lah. Jadi biar orang ngerti dulu. Atau dia waktu lagi nyari-nyari di komputer sendiri, kan ada mall yang benar-benar kita bisa cari, touch, dan segala macam. Pastikan Anda muncul pada saat mereka mencari kategori Anda, atau keyword yang Anda mau kuasai. Itu namanya SEO. Yang ketiga, strateginya, tadi saya ulangin, namanya SED, Search Engine Domination. Yang menarik, waktu orang nanya, itu munculnya, itu toko Anda semua tuh, dari 10, mungkin Anda bisa 5 toko Anda, 6 toko Anda, itu namanya Search Engine Domination. Oke, ada tips-tips praktisnya, dan bisa diterapin, tapi intinya mulai sekarang, jangan cuma punya satu website. Jangan cuma punya multiple website juga, karena blogspot, Wikipedia, banyak lah, blogger.com, WordPress, apa gitu, kita bisa, social media bisa dikuatin banget. Itu 3 strategi di awal. Ya, oke. ambil. Terima kasih. Terima kasih.